Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 37 Bab 102 Dua kuda melakukan perjalanan jauh racun di tubuh Wan Yei belum semuanya keluar Maka dia masih merasa lemas, setelah tidur semalaman begitu membuka mata Dia melihat Ruan Wai masih berlatih ilmu silat, tapi dia tidak melihat Long Zeng Sen Gai Jurus telapak Ruan Wai hanya satu kali dan itu-itu saja Hal ini membuat Wan Yei bosan, kakak, untuk apa sejak tadi kau hanya berlatih satu jurus itu saja adik Yei Kau sudah bangun, Tetua Rui hanya mengajariku satu jurus saja Aku sudah belajar satu hari, aku masih belum menguasai inti jurus itu Aku benar-benar merasa malu, apa? Law Rui hanya mengajariku kakak satu jurus benar Kalau Tetua Rui mengajariku satu jurus lagi, aku tidak akan sanggup belajar lagi Bagaimanapun tingginya ilmu telapak Tapi kalau kau hanya menguasai satu jurus, mana mungkin bisa melawan perempuan genik itu Tiba-tiba terdengar suara, seseorang masuk melalui jendela, bocah Jangan anggap remeh satu jurus telapak dari Law Rui Walaupun tidak bisa menang, posisinya juga tidak akan kalah dengan lawan Karena pernah melihat ilmu telapak Dewi Wan Mia Oma Kauun Yei masih tetap tidak percaya Seorang laki-laki tegap berbaju hitam datang, ketua mereka telah menunggu di depan ruangan Kalau kau tidak percaya, kita bisa pergi bersama-sama ke ruang depan Untuk melihat bagaimana kekuatan Ruang Rui sesampainya di ruang depan Perebot rumah telah disingkirkan, dan ruangan itu menjadi kosong Ruangan cukup luas cukup untuk 10 orang lebih bertarung Wan Mia Oma berdiri di tengah ruangan menunggu mereka Di sisinya ada orang lain Hari ini dendanan dia sangat rapi, mengenakan baju ketat berwarna merah muda Rambutnya dibungkus dengan kain sutra berwarna merah muda Sepatunya pun berwarna merah muda Ditambah dengan kulitnya yang putih, dari jauh dia terlihat seperti segumpal awan berwarna Penampilannya lebih sopan dibandingkan kemarin Demi keadilan, Long Zeng Sen Gai menyuruh Hun Yei berdiri di sisi ruangan Hanya Ruan Wei yang pergi ke tengah ruangan mendekati Dewi Wan Mia O Dan Dewi Wan Mia Omenyerang sebanyak 3 kali Ruan Wei tidak berani menyambut, dia hanya menghindar ke belakang Tapi Dewi Wan Mia Omenyerang, sejurus demi sejurus seperti gelombang sungai Long Zeng Sen Gai berkata pelan-pelan Begitu datang menyerang, asalkan Ruan Wei bisa membalasnya 1 kali telapak Dia tidak akan bisa bertahan, karena Ruan Wei terus didesak Maka telapak kanan bergerak ke depan, telapak kiri dikeluarkan dengan cepat Tangan Ruan Wei menepuk kepala Dewi Wan Mia Omenyerang yang terbungkus kain Kalau telapak Ruan Wei sedikit diturunkan, kepala Wan Mia Omenyerang akan wancur Hal ini membuat Dewi Wan Mia Omenyerang terkejut tapi gerakan itu tidak berubah Dia tetap menggunakan telapak dahi Dengan senang Long Zeng Sen Gai melihat Ruan Yei, seperti ingin berkata Sekali serang hampir mengenai kepala lawan Aku tidak bohongkan Ruan Yei tersenyum, dalam hati dia merasa aneh Mengapa Dewi Wan Mia Omenyerang selalu menggunakan ilmu telapak dahi yang sangat biasa Saat menghadapi musuh kira-kira 1 jam kemudian Ruan Wei telah menyerang sebanyak 13 kali Tiap serangannya hampir mengenai Dewi Wan Mia Omenyerang Walaupun Dewi Wan Mia Omenyerang merasa terkejut tapi ilmu telapaknya tidak beribah Kelihatannya dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan rahasia pukulannya Ruan Wei Long Zeng Sen Gai tahu kalau Ruan Wei hari ini tidak bisa menang dari Dewi Wan Mia Omenyerang Dia mulai membentak Kembalilah, Ruan Wei Besok kau baru bertarung lagi dengannya Ruan Wei keluar dari ruangan Dewi Wan Mia Omenyerang tertawa dan berdiri Dia tidak mengejar Tanpa suara Long Zeng Sen Gai kembali ke kamar dan bertanya Bagaimana hasil pertarungan hari ini dengan sikap hormat Ruan Wei menjawab Seranganku memang kuat, tapi terakhir masih kurang tenaga Maka dia masih bisa melarikan diri Kalau begitu aku akan mengajarkan satu jurus lagi Jurus telapak kali ini ternyata lebih sulit dibandingkan jurus yang kemarin Baru setengah jam berlalu, keringat telah mengucur deras di tubuh Ruan Wei Wan Iyei sangat mengerti dan dia tidak mau mengganggu Ruan Wei berlatih Dia memutuskan untuk tidur karena kesehatannya belum pulih dengan benar Maka setelah berada di ranjang dia langsung tertidur pulas Dalam waktu satu hari satu malam, Ruan Wei baru bisa menguasai jurus kedua Long Zeng Sen Gai tetap menemaninya dan tidak tidur Dini hari dia membawakan sebuah botol kecil berwarna putih dan menyuruh Ruan Wei meminumnya Setelah meminumnya Ruan Wei merasa tubuhnya menjadi enak dan bersemangat Pertarungan kali ini ilmu pukulan tangan yang digunakan oleh Dewi Wan Miao adalah ilmu pukulan terkenal di sanggang bernama Pisan Seng Telapak Membelah Gunung Jurus Pisan Seng lebih liai dibandingkan dengan jurus Dahis Eng Dia menggunakan jurus ini untuk melawan Ruan Wei, tetap jurus berbahaya Sampai jurus ke-10, segenggam rambutnya berhasil tertebas oleh Ruan Wei Tapi setelah 13 jurus berlalu, wajah Long Zeng Sen Gai tampak kalau dia marah dan dia menyuruh Ruan Wei kembali dan bertarung kembali esok hari Wan Yei merasa aneh, mengapa Dewi Wan Miao tidak mengeluarkan jurus-jurusnya yang lihai? Dia tidak tahu demi mendapatkan rahasia ilmu telapak dari Ruan Wei, dia rela mendekati Ruan Wei, dengan mendekati Ruan Wei dan menghadapi bahaya, dia baru bisa mencuri ilmu Ruan Wei Setelah kembali ke kamar, Long Zeng Sen Gai masih tampak berpikir, tapi dia segera mengajarkan jurus ketiga kepada Ruan Wei Dalam hati Ruan Wei merasa sedih, karena dia melihat saat Long Zeng Sen Gai menurunkan ilmunya kepada Ruan Wei dia tampak sedih Sebenarnya dia tidak ingin belajar, tapi melihat sikap Long Zeng Sen Gai begitu serius, dia tidak berani menolaknya Diam-diam dia bertekad dia harus lebih maju dalam belajar supaya pada hari ketiga dia bisa mengalahkan Dewi Wan Miao Pagi-pagi sewaktu Long Zeng Sen Gai pergi, Ruan Wei telah hafal dengan jurus ketiga, sudah sehari semalam dia tidak beristirahat Ruan Wei hampir tidak tahan, tiba-tiba Long Zeng Sen Gai telah kembali, dia membawa lagi sebotol kecil berisi air berwarna putih Setelah Ruan Wei meminumnya, dia merasa sangat aneh, dia merasa bersemangat dan rasa lesunya pun menghilang Tiap kali Long Zeng Sen Gai membawa sebotol air putih untuk diminum Ruan Wei, dia tampak lesu dan lelah Hari ini begitu bertarung, Dewi Wan Miao segera menggunakan jurus Yuxi Seng Dia tahu setelah Ruan Wei menguasai tiga jurus telapak, kalau tidak dihadapi dengan ilmu yang liai, dia tidak akan bisa menahan serangan Ruan Wei Yuxi Seng ini benar-benar sangat liai, dengan jurus ini dia menghadapi tiga jurus Ruan Wei, memang sedikit mengejutkan, tapi tidak membahayakan Diam-diam Wan Iyei berpikir, ternyata hari ini kau baru mengeluarkan ilmu sebenarnya, setelah Wan Iyei meneliti jurus-jurus Dewi Wan Miao Ternyata dia belum mengeluarkan semua jurusnya, maka bahaya bisa terus terjadi Sekarang Ruan Wei baru mengerti mengapa Dewi Wan Miao tidak mengeluarkan ilmu sebenarnya Mungkin karena dia ingin memancing Ruan Wei memperagakan satu per satu jurus yang dipelajarinya dari Long Zeng Sen Gai Long Zeng Sen Gai sendiri terus memantau kedua orang itu Begitu melihat dalam tiga belas serangan Ruan Wei tidak bisa menang dia memanggil Ruan Wei untuk kembali Long Zeng Sen Gai pun tahu kalau Dewi Wan Miao telah mengeluarkan jurus andalannya Karena baru pertama kali melihat jurus-jurus Yuxi Seng, diam-diam dia mengagumi ilmu ini Karena itu muncul keinginan untuk menang dari jurus Yuxi Seng di dalam hatinya Tanpa pikir panjang jurus keempat telah dia ajarkan kepada Ruan Wei Dia percaya dengan empat jurus ini Ruan Wei bisa mengalahkan ilmu silat Dewi Wan Miao yang aneh Ruan Wei tidak beristirahat, hari kedua pagi, dia baru bisa menghafal keempat jurus ini Seperti biasa dari luar Long Zeng Sen Gai membawa sebotol kecil air putih Walaupun semalaman Ruan Wei tidak tidur tapi begitu meminum air ini Dia seperti baru terbangun dari tidur dan merasa sangat bersemangat Setelah Ruan Wei menguasai jurus keempat dan bertarung kembali dengan Dewi Wan Miao Jurus keempat ini berbeda dengan tiga jurus terdahulu Jurus Yuxi Seng milik Dewi Wan Miao tertutup oleh keempat jurus ini malah dia tidak bisa memperagakannya dengan baik Beberapa kali dengan jurus keempat ini Dewi Wan Miao hampir mati Tapi Dewi Wan Miao tetap bisa melewati tiga belas jurus Kali ini benar-benar membuat Long Zeng Sen Gai marah Dia hanya duduk diam di kursinya dan tidak bicara sepatah katapun Ruan Wei merasa malu dan hampir meneteskan air mata Dengan tidak tenang dia berkata, aku benar-benar tidak berbakat dan tidak sanggup memenuhi harapan tetua Ini, ini, bukan salahmu, bukan salahmu Aku tidak menyangka Dewi Wan Miao begitu kuat Seharusnya dia sudah kalah, tapi dia tetap tidak kalah Baiklah, aku akan mengajarimu jurus kelima Aku ingin tahu apakah dia masih bisa menyambutnya Aku tidak mau belajar lagi Mengapa Long Zeng Sen Gai terkejut Tetua begitu lelah mengajariku selama empat hari ini Tetua tampak kurus dan lelah Aku jadi tidak tenang Kalau Tetua mengajariku satu jurus lagi Tetua akan lebih kurus lagi Long Zeng Sen Gai memegang pipinya Pipinya memang cekung Long Zeng Sen Gai berkata Lah Orwi tidak apa-apa Kau harus belajar jurus kelima Kalau tidak kau tidak akan bisa menang dari Dewi Wan Miao Kau tidak akan bisa keluar dari sini Bukankah kerja keras kita terdahulu akan sia-sia Tetua sudah empat malam tidak tidur Hari ini Anda harus tidur Besok aku akan menggunakan empat jurus itu bertarung lagi dengan Dewi Wan Miao Kalau bisa menang Bukankah itu sangat bagus Kalau aku kalah Kalau kalah nanti kita pikirkan lagi Sudah empat malam Long Zeng Sen Gai memang tidak tidur Sekarang aku ingin tidur Kalau kau tidak belajar jurus kelima Kau mempersiapkan nyawa bertarung besok Apakah benar Wan Wei mengangguk tanpa suara Long Zeng Sen Gai tertawa Kau tidak mau menjaganya lagi Dia menunjukkan Yei yang tertidur di ranjang Ruan Wei terkejut Aku benar-benar egois Mengapa melupakan adik Yei Aku mati tidak apa Kalau adik Yei jatuh ke tangan mereka Itu, itu Mengingat bahaya yang terjadi hari itu Keringat Ruan Wei terus menepes Dengan serius Long Zeng Sen Gai berkata lagi Jurus kelima ini ku dapat dari Yei Jing Kata Yei Jing, dengan penuh semangat Ruan Wei mendengar Long Zeng Sen Gai Menceritakan jurus kelima Ruan Wei tahu setiap jurus lebih sulit Dan lebih lihai dibandingkan jurus sebelumnya Tapi jurus kelima yang lihai ini Kalau belum mempelajari jurus 1 sampai 4 Dan langsung belajar jurus kelima Jangankan belajar, mendengarnya saja Tidak akan mengerti Hari berikutnya, setelah Long Zeng Sen Gai keluar Dan Ruan Wei sedang berlatih Wen Yei bangun dan turun dari ranjang Dia berteriak Kakak dengan penuh perhatian Ruan Wei menghentikan latihannya Dan mendekati Wen Yei Mengapa sudah bangun? Tidurlah kembali Istirahatlah yang cukup kakak Dari kemarin pun aku sudah sembuh Kata Wen Yei Sambil tertawa Wen Yei Dengan dia melihat Ruan Wei berlatih Jurus kelima yang dilakukan berulang-ulang Tiba-tiba dia berkata Kalau kakak telah menguasai jurus kelima Kakak pasti bisa mengalahkan Dewi Wan Miao Ruan Wei tahu Kalau Wen Yei mempunyai pertimbangan kuat Dengan senang dia berteriak Apakah benar? Tapi kalau perempuan siluman itu Menggunakan jurus yang bisa menangkap kakak dua kali Kakak tetap tidak bisa mengalahkannya Jurus yang dimaksud Wen Yei adalah Salah satu jurus andalan Yuxi Seng yang bernama Sui Shi Duan Miao Mengingat dia pernah tertangkap Jurus yang dipakai siluman perempuan itu memang bagus Sekalipun dia telah menguasai lima jurus telapak Yang diajarkan Long Zeng Sen Gai Belum tentu bisa menang dari siluman itu Wen Yei berkata lagi Ketika siluman perempuan dalam keadaan terjepit Dia akan mengeluarkan jurus itu Dan kakak tidak akan sanggup mengalahkan dia Kecuali belajar satu jurus lagi Baru ada harapan menang Ruanoi menggelengkan kepala Dia tidak mau merepotkan tetua Rui lagi Lihat hanya beberapa hari saja Rambut putih tetua Rui bertambah banyak Jika aku belajar lagi jurus ke-6 Mana mungkin aku tega melakukannya Baiklah, Dage Aku akan memberitahukan Care untuk menang dari Dewi Wan Miao Ternyata ketika Dewi Wan Miao menangkap Ruanoi Wan Yei merasa sangat aneh Maka dalam beberapa hari ini Dia selalu mencari Care untuk memecahkan jurus ini Tadinya Wan Yei tidak ingin mengungkapkan bagaimana caranya Dia ingin belajar bersama-sama dengan Ruanoi Karena menurut Wan Yei ini adalah kesempatan yang baik Tapi karena Ruanoi tidak ingin membuat tetua Rui bertambah cemas dan lelah Maka Wan Yei setuju dengan pemikiran Ruanoi Jurus siluman perempuan itu sangat lihai Siapapun yang berhadapan dengan jurus ini Dia pasti akan kalah Dia tidak akan menggunakan jurusnya Kecuali bertemu dengan pesilat tangguh Tapi ketika bertarung dengan kakak Secara kebetulan aku melihatnya Sesudah memikirkannya selama beberapa hari ini Aku kira dengan jurus-jurus ayahku yaitu Jiu Gong Lian Huan Bu Bisa memecahkan jurusnya Sembilan langkah berantai Ruanoi pernah belajar Jiu Gong Lian Huan Bu dari Wan Yei Mendengar ucapannya dia merasa sangat senang Kemudian Wan Yei mengajari Care caranya Begitu Ruanoi sangat lancar melakukannya Long Zeng Sen Gai baru kembali Seperti biasa Long Zeng Sen Gai memberikan sebotol air putih kepada Ruanoi Dia mengembalikannya kepada Long Zeng Sen Gai Dan mempersilahkan dia untuk meminumnya Tapi Long Zeng Sen Gai menggelengkan kepala Dia berjalan ke pinggir dan duduk bersilah untuk mengatur nafas Ruanoi menarik nafas Dia meminumnya Semangatnya langsung pulih kembali Ketika bertarung dengan Dewi Wan Miao Ruanoi telah menguasai lima jurus Jurus Yusuzhang milik Dewi Wan Miao mulai tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawannya Setelah menyerang dengan jurus keempat, jurus kelima pun mulai dikeluarkan Dewi Wan Miao memaksa untuk melihat perubahan lima jurus Dia tidak tahu dia sudah tidak sanggup melawan musuh Terlihat jurus kelima hampir memecah otaknya Segera dia mengeluarkan jurus Tampak gerakan tidak teratur Tapi sangat aneh Jurus itu memang bukan serangan Tapi bisa digunakan untuk menghindari serangan kelima dari Ruanoi Dan masih bisa menyerang kembali Hampir saja mengenai tangan Ruanoi Melihat jurus yang dikeluarkan Dewi Wan Miao Wajah Loh Zeng Sen Gai mulai pucat dan menarik nafas Habis sudah Habis sudah Hari ini Ruanoi pasti tidak bisa mengalahkannya Mungkin bisa kalah Aku harus mengajarinya satu jurus lagi Satu jurus lagi Tapi jika aku melakukan ini Apakah aku tidak akan bersalah pada nenek mo yang ketika dia ingin memanggil Ruanoi Di lapangan jurus kelima sudah dikeluarkan Telapak Ruanoi benar-benar lihai Seperi gelombang laut Sejurus demi sejurus semakin kencang Empat jurus sudah dikeluarkan Dewi Wan Miao seperti ular melata Membuat lingkaran semakin besar Begitu jurus kelima Ruanoi mulai dikeluarkan Lingkaran Dewi Wan Miao tiba-tiba mengecil Dia seperti rela mati Demi mendekati Ruanoi Ruanoi tahu dalam bahaya ini Jurus aneh Dewi Wan Miao akan keluar Maka belum semua jurus kelima dikeluarkan Dia bersiap Dia takut jika jurus-jurus lawan akan berubah Dewi Wan Miao seperti takut dengan jurus kelima Ruanoi Begitu mendekat Dia segera mengeluarkan jurus Suishi Duan Miao Dia tidak tahu kalau Ruanoi sudah bersiap-siap Musuh tidak berubah Maka dia juga tidak akan berubah Begitu musuh berubah Kakinya segera bergerak melakukan gerakan Jiu Gong Lian Huan Bu Jiu Gong Lian Huan Bu sangat aneh Jurus ini benar-benar merupakan bintang kematian untuk Suishi Duan Yiao Jurus Dewi Wan Miao memang aneh Tapi Ruanoi selalu menempel di belakangnya Karena itu Dewi Wan Miao merasa terkejut Dia ingin mengubah jurus untuk menjaga dirinya Tapi terlambat Ruanoi sudah berada di depannya Tangan kanannya melingkar Kemudian tangan kiri terjulur keluar Terdengar Dewi Wan Miao berteriak dengan suara memilukan Ternyata dua tulang telapraknya patah Karena sakit air matanya terus menetes Ruanoi meloncat ke belakang Long Zeng Sen Gai Long Zeng Sen Gai berteriak Pergilah Setengah tahun ini kau harus menjaga telingamu baik-baik Sebenarnya Wan Yai masih ingin membalas dendam Tapi melihat dua telapak Dewi Wan Miao dipukur Wan Wai hingga patah Maka dia tidak jadi membalas dendam Sesudah Dewi Wan Miao pergi Long Zeng Sen Gai berkata Tadi langkah-langkahmu sungguh bagus Kata-kata Long Zeng Sen Gai mengandung tawa Jika tetua tidak mengajar iku lima jurus telapak Aku tidak mungkin bisa menang dari siluman itu Long Zeng Sen Gai dengan dingin berkata Belum tentu Kau bisa Jiu Gong Lian Huan Bu Seharusnya kau tahu kau bisa menang dari Dewi Wan Miao Tapi mengapa kau tidak memberitahuku? Apakah kau sengaja melakukannya karena ingin belajar ilmu telapak Laorui Long Zeng Sen Gai mengenal Jiu Gong Lian Huan Bu Dia melihat Wan Yai Dengan marah dia bertanya Apakah kau putri Nangu Wan Tian Zhe Nangu sama dengan lembah selatan Wan Yai tertawa Laorui, jangan marah Memang akulah yang mengajari kakak jurus Jiu Gong Lian Huan Bu Tapi dia berhasil mematahkan dua tulang telapak siluman itu Bukankah kakak melakukannya dengan jurus telapak kelima yang kau ajari Memang demikian Tapi jika Ruan Wei tidak bisa jurus Jiu Gong Lian Huan Bu Dia tidak akan bisa mengalahkan Dewi Wan Miao Semua orang melihatnya Long Zeng Sen Gai marah Bocah, jangan terus memuji Laorui Semua orang tahu Jiu Gong Lian Huan Bu milik ayahmu dan sangat terkenal Tapi ilmu kepalan Pak Tua Wen belum tentu lebih baik dari Laorui Sudah berpuluh-puluh tahun ilmu kepalan dan ilmu Jiu Gong Lian Huan Bu milik Wan Tian Zhe Terkenal di dunia persilatan Memang setiap orang ingin menjunjung tinggi ilmu keluarganya Sekarang Wan Yai diam tidak berkata apa-apa Tapi dari wajah terlihat kalau dia tidak suka apa yang dikatakan Laorui Dia tidak percaya ilmu telapak Laorui berada di atas kemampuan ayahnya Long Zeng Sen Gai berteriak Baiklah, kau kira ayahmu benar-benar hebat Ruan Mei baru belajar lima jurus telapaku Jika dia bisa menguasai delapan jurus telapaku Walaupun dia tidak bisa Jiu Gong Lian Huan Bu milik ayahmu Dalam tiga jurus lagi dia bisa mengalahkan Dewi Wan Miao Jika berhadapan dengan Pak Tua Wanda akan tidak kalah Kata-kata Long Zeng Sen Gai memang benar Karena Long Simba Zeng harus dikuasai seluruhnya Baru bisa digunakan dengan leluasa Jika hanya menguasai lima jurus Setiap jurus hanya bisa mengeluarkan 30% tenaga Mulut Wan Yai masih belum berhenti bicara Aku tidak percaya Dia sengaja berkata demikian Dia sengaja membuat Long Zeng Sen Gai marah Agar sisa tiga jurus lagi diajarkan kepada Ruan Wai Benar saja, Long Zeng Sen Gai terpancing emosinya Dengan marah dia berteriak Bocah kemarilah Lau Rui akan mengajarimu tiga jurus lagi Tapi Ruan Wai tiba-tiba berlutut dan bersujud lima kali Long Zeng Sen Gai mengira sesudah Ruan Wai mendengar Dia akan mengajarinya sisa jurus Long Simba Zeng Demi berterima kasih Dia berlutut dan bersujud Tapi Ruan Wai dengan suara bercekat berkata Aku pantas mati, pantas mati Aku sudah membuat ketua melanggar aturan keluarga Begitu mengangkat kepalanya Tangan kiri mencengkram telapak kanan Dia ingin mematahkan tangannya sendiri Wen Yai berteriak Long Zeng Sen Gai mencengkram tangan Ruan Wai dengan kuat Kau mau apa Ruan Wai meneteskan air mati dan berkata Demi menolong kami Tetua sudah melanggar aturan keluarga dan mengajari ilmu keluarga Tapi, tapi, aturan keluarga Rui sangat ketat Aku tidak boleh mencelakai tetua Aku rela tanganku dipatahkan dan lima jurus yang telah ku pelajari dimusnahkan segera Long Zeng Sen Gai menarik nafas panjang Mengapa kau tahu aturan keluarga Rui kalau Long Zeng Ba Zeng tidak boleh diwariskan kepada orang lain Ruan Wai menceritakan apa yang didengarnya dari pembicaraan Jing Yeu dengan Dewi Wan Miao Long Zeng Sen Gai menarik nafas panjang Tidak disangka dalam keluarga Rui ada pengkhianat yang memalukan Ini merupakan kesialan bagi keluarga Rui Pantas Dewi Wan Miao berani mengancam dengan nyawa Karena dia ingin mempelajari Long Zeng Ba Zeng Jurus ini tidak mudah dipelajari Biarkan dia berpikir selama beberapa tahun Aku yakin dia hanya menguasai kulit luarnya saja Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini Kemudian dia melepas kedua tangan Ruan Wai dan berkata Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Sebenarnya aku bukan secara sengaja ingin mengajarimu Apalagi kau belum menguasai semuanya Tahun depan ketika dapat diadakan Aku akan mengaku kepada Fu Ye Aku yakin Fu Ye tidak akan terlalu marah kepadaku Long Zeng Sen Gai berhenti bicara sebentar lalu menarik nafas lagi Setiap kali aku mengajarimu Hatiku terasa sangat sakit Aku seperti bersalah dan melanggar peraturan keluarga Maka setiap pagi aku berlari ke hawasan utara Untuk menghabiskan tenagaku dan mendapat ketenangan batin Hawasan terletak di San Ksi Dengan tinggi 5.000 meter Dari kampung Rui ke hawasan jaraknya 50 km Ditambah dengan melakukan perjalanan dengan memanjat gunung Long Zeng Sen Gai dalam satu jam bisa pulang pergi Kecepatannya benar-benar mengejutkan Dapat dinilai bagaimana resahnya hati Long Zeng Sen Gaj Wen Yei seorang perempuan Dengan penuh haru dia berkata Lah Orwi, kau tidak perlu menyalahkan dirimu Pada hari kedua, ketika aku sedang meminta ampun kepada Tuhan Tiba-tiba aku bertemu seorang teman Sudah setahun lebih kami tidak bertemu Dia dijuluki Tabib Sakti Dia bersembunyi di huasan Ketika aku pulang, dia memberiku sebotol air putih Katanya itu adalah airling ZHI Obat untuk menguatkan badan Tapi aku tidak meminumnya Aku membawa pulang obat ini Tabib itu dijuluki TZHI Tabib jari besi yang tinggal bersembunyi Dia salah satu dari 5 orang aneh dunia persilatan Namanya berada sedikit di bawah Long Zeng Sen Gai Dia sangat menguasai ilmu penguatan Karena tidak mau diganggu, maka dia selalu berpindah-pindah Seringkali dia tinggal di tempat yang sulit ditemukan Maka dia dijuluki YIYIN, Tabib bersembunyi Wan YIYI paham dengan kehebatan obat ling ZHI Obat ini untuk menguatkan badan Pada zaman Tiongkok kuno hanya raja yang bisa meminum obat ini Dengan terkejut dia berseru Pantas kakak tidak tidur selama 5 hari Tapi dia tidak terlihat lelah Ternyata kakak meminum air ling ZHI Setiap subuh aku naik gunung Dia akan memberi sebotol air ling ZHI Sekarang dipikir-pikir kau bisa menang Sebagian karena jasad saya ZHI YIYIN Kelak jika kau bertemu dengannya Jangan melupakan kebaikannya Ruan WI bersujud lagi Tetua tidak meminumnya malah membawa pulang untukku Hutang budi ini harus kubayar dengan apa Long Zeng Sen Gai marah Obat itu bukan miliku Kenapa kau harus berterima kasih kepadaku? Jika kau ingin membalas budi Balaslah kepada ZHI YIYIN Apakah kau mengerti Ruan WI mengangguk? Long Zeng Sen Gai memapah bangun Ruan WI dan berpesan Mengenai aku yang mengajarimu 5 jurus telapak Simpan saja di dalam hati Tadi kau telah bersujud 5 kali Itu sudah cukup bagiku Dia berpesan kepada WI YI Aku harap tahun depan pada saat Tiong Kiu Tunggu aku di kampung Rui WI YI berkata dengan bahasa biasa pada Long Zeng Sen Gai Bukan dengan bahasa sopan kepada yang lebih tua Tapi sebenarnya di dalam hati dia sangat mengagumi Long Zeng Sen Gai Dia mengangguk dan menjawab Aku pasti akan menepati janji Kalau begitu kita bertemu tahun depan Waktu itu Lawa Rui akan memintamu untuk menyelesaikan satu urusan Belum sempat Ruan WI dan Wun YI berpamitan Long Zeng Sen Gai sudah menghilang Benar-benar orang gagah yang bersifat terbuka sahut Wun YI Ruan WI tidak bicara Dalam hati dia sedikit menyalahkan perjanjian antara Wun YI dan Lawa Rui Jika Wun YI akan menikah dengan orang lain Dia akan merasa sedih Wun YI tidak tahu maksud Long Zeng Sen Gai mengadakan perjanjian setahun kemudian Dia juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Ruan WI Dia mengajak Ruan WI, kakak, mari kita pergi di pasar Mereka membeli dua ekor kuda tinggi dan besar Mereka pergi menuju kampung Rui dengan menunggang kuda Sore hari, Ruan WI seorang diri masuk ke rumah Long Zeng Sen Gai Untuk mengambil bungkusan kain dan V.I. Long Jian Dari putra Long Zeng Sen Gai, Ruan WI mengetahui bahwa Jing Ye U dibunuh oleh Fu Ye Li Kuliling YIN Ruan WI mengerti, pasti gara-gara Jing Ye U pergi ke Kuliling YIN untuk mencuri buku rahasia Long Simba Zeng Karena ketahuan oleh Fu Ye dan dikira musuh yang menyelingap maka Fu Ye membunuhnya Setelah keluar dari kampung Rui, Ruan WI dan Wen Ye pergi ke Tibet Tibet berada di sebelah barat daya, merupakan dataran tinggi, berudara dingin, sering terjadi angin topan Manusia sulit tinggal di tempat seperti itu maka penduduknya pun sangat jarang Penduduk Tibet beragama lama Kulil di sana sangat banyak tapi jarang yang terkenal Pemimpin mereka ada dua, yang satu adalah pemimpin agama, sedangkan yang satu lagi adalah pemimpin politik Pemimpin mereka yang satu dinamakan Dalai, yang satu Bacen Mereka masing-masing tinggal di kota Lhasa dan kota Regese Kedua kota ini terkenal sebagai pusat budaya, ekonomi, dan politik Jarak dari Sanksi ke Tibet ada ribuan kilometer, jalannya pun sangat sulit Dari Sanksi masuk ke Sanksi Sore hari mereka baru tiba di kota Chao Ye. Kota ini adalah kota kuno tapi sangat ramai Mereka tidak terburu-buru sampai di Tibet maka ketika melihat ada tempat melancong, mereka pun melancong dulu Wen Ye membeli kain juga keperluan sehari-hari, diletakkan di sisi sadel Tiba-tiba dari depan datang seorang pak tua berambut putih Pak tua berambut putih itu sangat gemuk dan bungkuk, ketika berjalan harus menggunakan tongkat Jalannya pun sangat pelan dan terlihat setiap saat dia bisa terjatuh Hal ini menimbulkan rasa kasihan Tapi begitu Wen Ye melihatnya, wajahnya berubah, dia segera menuntun Ruan Wei berjalan ke sisi lain Setelah berjalan beberapa menit, Ruan Wei bertanya dengan aneh Apakah ada yang tidak beres dengan sikap tidak tenang Wen Ye menjawab, tidak, apa, apa Baru saja mereka berbelok, di depan mereka berdiri seorang pak tua berambut putih Dia memegang tongkat dan berdiri di sisi jalan Ruan Wei terkejut karena dia tahu pak tua itu adalah pak tua yang tadi dilihatnya tadi Melihat pak tua itu, Wen Ye segera menuntun Ruan Wei dan pergi dari sana Dari belakang Ruan Wei mendengar suara tuk Itu adalah suara tongkat yang mengenai tanah berarti pak tua itu mengikuti mereka Ruan Wei tidak tahu mengapa Wen Ye tidak mau bertemu dengan pak tua itu Pak tua itu bersuara, Nona, pembantumu ini sudah tua Tidak sanggup berjalan jauh lagi Wen Ye membalikan badan dan marah Siapa yang menyuruhmu terus mengikutiku Kau benar-benar mencari kesulitan sendiri Tubuh pak tua itu gemetar Chuan terus mengkhawatirkan keadaan Nona Pulanglah, Wen Ye tertawa dingin Jangan sembelarangan bicara Matipun ayah tidak akan peduli padaku Pak tua itu hampir tidak bisa berdiri Ruan Wei menasah hati Adik Ye, pak tua itu sudah tua Bicaralah baik-baik dia mendekati pak tua itu untuk memapahnya Kakak, jangan menganggap remeh afu Dia berpura-pura seperti itu hanya untuk menarik perhatianmu Sebenarnya kehebatan ilmu meringankan tubuhnya bisa dihitung dengan jari di dunia persilatan Ruan Wei mulai berpikir Tadi pak tua itu berada di belakang mereka Sekarang tahu-tahu sudah berada di depan Berarti dia sudah berputar satu kali Jika tidak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi Tidak akan begitu cepat tiba di sana Maka dia segera berhenti melangkah Afu tertawa kepada Ruan Wei kemudian meluruskan pinggangnya dan tertawa Nona, bukankah biasanya Afu sangat menyayangimu? Demi Nona, kakekku hampir putus mencarimu Cepatlah pulang kenapa tidak berpura-pura lagi menjadi orang tua yang bungku Pulanglah, aku tidak mau pulang Kau tidak perlu menasihatiku Dan kebaikanmu akan selalu kuingat Afu menggelengkan kepala Di dunia ini tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya Untuk apa kau membantah terus sayahmu Tiba-tiba Ruan Wei meneteskan air mata Jika ayah dan ibu sayang kepadaku Mengapa mereka tidak mencariku? Hanya kau yang mencariku Mereka tidak menganggapku putri kandung mereka Jika aku mati Ayah dan ibu pasti tidak akan mengurus mayatku Mana mungkin Mana mungkin Cuan dan Nyonya tahu Nona berada di luar Tidak akan dihina Maka mereka tidak keluar dari lembah Nona sudah tahu kalau Cuan sudah bersumpah Seumur hidupnya tidak akan keluar dari lembah Aku tidak akan pulang Lebih baikkah sendiri yang pulang Kata Wen Yei marah Ruan Wei tidak bisa berkata apa-apa Terpaksa menuntun kuda mengikuti Wen Yei dari belakang Ketika Afu datang ke sini Nyonya sambil menangis berkata kepadaku Agar menyuruh Nona pulang Seorang perempuan berada di luar mudah Ditipu orang Begitu mendengar itu Wen Yei berhenti melangkah Alis dikerutkan dan dia berdiri terpaku Mengambil kesempatan ini Afu berkata Semenjak Nona pergi Nyonya terus menangis Terlihat kalau beliau sangat menyayangimu Nona pulanglah Jangan menyakiti hati Nyonya Aku tidak percaya Biasanya jika ibu melihatku Seperti melihat musuh Dia tidak pernah ramah kepada aku Kau bohong Aku tidak akan tertipu Mentah-mentah Afu mengeluh Nyonya selalu baik kepada Nona Hanya saja tidak terlihat di luar Wen Yei tiba-tiba menggelengkan kepala Aku tidak percaya Tidak percaya Ibu tidak sayang kepadaku Lebih-lebih ayah Demi berlatih ilmu silat Dia selalu memukulku Aku tidak mau bertemu dengannya Karena perjanjian 20 tahun yang lalu Maka Tuan memaksa Nona Supaya rajin berlatih ilmu silat Tuan Yei menangis Semenjak aku lahir Aku tidak pernah hidup enak sehari pun Menyuruhku berlatih silat Biar aku berlatih setiap hari pun Ayah tidak pernah baik kepadaku Mengapa masih sering memukulku Nona harus tahu Tuan tidak pernah sehari hidup tenang Maka dia bersikap demikian terhadap Nona Kenapa hati ayah tidak tenang Masa 10 tahun lebih tidak pernah tenang Aku tidak percaya Tidak percaya Betul Aku sudah ikut Tuan selama 10 tahun lebih Belum pernah aku melihat Tuan tenang Kenapa? Kenapa Wan Yei bertanya kepada Afu Dia bersiap-siap akan pergi Afu mengikuti Wan Yei sambil memanggil Nona Nona, kau terus teriak apa? Aku tidak mau pulang Apakah Nona tidak ingin membantu Tuan Memenuhi perjanjian 20 tahun lalu Wan Yei berhenti melangkah Perjanjian 20 tahun lalu Menyangkut nama baik Tuan Sudahlah, jangan menasehatiku lagi Aku tidak mau pulang Mana boleh Mana boleh Setelah 2 tahun dan waktu perjanjian itu tiba Aku akan membantu ayah melaksanakan perjanjian itu Dalam waktu 2 tahun ini Nona akan pergi kemana Kau tidak perlu tahu Aku ingin hidup bebas selama 2 tahun Setelah itu baru pulang Pulanglah, sampaikan kepada ayah pesanku ini Cepat pergi Jangan cerwet lagi Afu Tau dinasehati pun percuma Maka dia pun pergi Afu melihat Wan Yei dan berpesan Nona, jaga dirimu Baik-baik dia pergi Hanya sebentar sudah tidak terlihat jejaknya Kalau tadi dia tidak terlihat bungkuk dan berjalan Memakai tongkat Rasanya Wan Wei tidak percaya Wan Yei terpaku kemudian berkata Mari kita pergi Pergi ke mana Bukankah kita akan pergi ke Tibet Diam-diam Ruan Wei menertawakan dirinya yang pikun Dia segera memberikan tali kekang kuda kepada Wan Yei dan naik kuda Mereka berangkat bersama-sama menuju Tibet Sepanjang jalan Ruan Wei merasa leluasa Walaupun Wan Yei adalah perempuan Dia tetap menganggap Wan Yei adalah adik laki-laki Kadang-kadang di penginapan kecil Dan kamar tidak banyak Mereka sering menginap dalam satu kamar dan mengobrol sampai pagi Perasaan antara orang sering terjadi karena lama bersama Sepanjang jalan mereka bersama Memang mereka tidak mengungkapkan rasa suka mereka Tapi sebenarnya mereka sudah saling menyayangi dan berjanji sehidup semati Musim dingin mereka sudah berada di Qinghai Dari sini menuju Tibet perjalanannya semakin sulit dan sepi Biasanya orang yang pergi ke Tibet harus mengikuti barisan pedagang Di Mongolia, Xinjiang, pedagang selalu menggunakan unta untuk mengangkut barang Dalam ribuan kilometer perjalanan di gulun pasir berpuluh-puluh atau ratusan unta menjadi satu barisan Tapi di Tibet tidak ada gulun pasir hanya ada dataran yang sangat tinggi Unta tidak kuat hidup di tempat seperti itu Maka barisan pedagang sering memakai binatang pengangkut sejenis kerbau untuk membawa barang Ruan Ngeiden Wengiei membeli kuda di Qinghai dan juga mengikuti barisan pedagang Sesampainya di Cekungan Cainamu Mereka mengganti kuda mereka dengan kerbau dan mengikuti barisan pedagang masuk ke Tibet Sebulan lebih, musim dingin sudah tiba Mereka membeli baju berbulu untuk melewati musim dingin Sekarang mereka sudah tiba di kota Lhasa, kota terbesar di Tibet Terima kasih telah menonton